Om Sosyoastu Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap produktif ya Senang sekali Sherry Time bisa hadir kembali ke hadapan kalian Di video kali ini, kita akan bahas mengenai filsafat ilmu manajemen berkaitan dengan hakikat ilmu manajemen Di video kali ini, pembahasan akan dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama, pengertian dan perkembangan ilmu manajemen Yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen Ketiga, hubungan fungsi manajemen melalui sarana ilmu manajemen Serta yang keempat, hubungan fungsi manajemen dan asumsi ilmu manajemen Ada yang berbeda di syaring tangan kali ini Di syaring tangan kali ini, kita akan bahas bersama rekan-rekan lain Yaitu, Hidayah Puktu Ratna Dewi, Iwayan Pugat Astawe, Buktu Premayana dan Makusuma, Gusti Mawaditia Pramana, Blokra Imadurat Mokaspi Nebita, dan Andre Jaya Kutoko Apakah kalian sudah sedia untuk pembelajaran kali ini? Jika kalian sudah siap, mari kita mulai pembahasan yang akan dibawakan oleh Hidayah Puktu Satna Dewi Baik, saya Hidayah Ratna akan mempresentasikan Subbab 1 tentang pengertian ilmu manajemen Manajemen pada dasarnya belum memiliki definisi yang baku dan tertap Serta disetujui secara universal Meskipun demikian, istilah manajemen ini diartikan dalam definisi yang memiliki pokok pengertian yang sama satu dan lainnya Meskipun terdapat beberapa penambahan dan pengurangan Sebagian ahli manajemen juga merujuk istilah manajemen ini dari bahasa Perancis kuno Dengan kata menajemen Yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur Berikut adalah beberapa definisi para ahli tentang manajemen yang bisa dirujuk Yang pertama dari Mary Parker Follett Manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain Kedua, James Stoner Manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha Mota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Yang ketiga, Latergalic Manajemen menjadi suatu bidang pengetahuan atau ilmu Yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama Yang keempat, Robert L. Kais Manajemen merupakan suatu profesi yang menuntut persyaratan tertentu Dengan memiliki tiga keahlian atau kemampuan hakiki Yang mencakup tiga kompetensi Yaitu secara konseptual, sosial, dan teknikal Dari empat pandangan ahli tersebut mengenai definisi manajemen Sehingga dapat disimpulkan manajemen adalah Serangkaian kegiatan Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya Dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien Manajemen yang diartikan sebagai ilmu adalah Anggapan bahwa manajemen merupakan bidang yang harus dipelajari Sebagaimana bidang-bidang keilmuan lainnya Selain itu, sebagai suatu bidang ilmu Manajemen dengan sendirinya akan terus berkembang Seiring perubahan situasi dan kondisi Yang menuntut adanya konsep dan teori-teori baru yang bisa diterapkan pada lingkungan perubahan tersebut Ilmu manajemen sendiri hampir serupa dengan pengertian manajemen sebagai ilmu Sebagaimana definisi dari keempat pandangan ahli tersebut Ilmu manajemen ini adalah Suatu bidang studi yang mempelajari tentang cara mengatur orang-orang Untuk mencapai tujuan tertentu Manajemen sebagai suatu bidang ilmu Dengan demikian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Satu, adanya kolektivitas atau adanya kelompok manusia Yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih Yang kedua, adanya kebersamaan kerja atau kerjasama dari kelompok tersebut Ketiga, adanya tindakan atau rangkaian kegiatan yang menjadi proses atau usaha dalam mencapai tujuan bersama Keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai melalui usaha tersebut Selanjutnya, sebab tentang hakikat filsafat ilmu manajemen Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha mencari kebenaran Filsafat sebagai suatu ilmu pengetahuan memberikan banyak pelajaran Misalnya tentang kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia sesuai dengan posisinya Sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan Untuk diaplikasikan dalam kehidupan Mempelajari filsafat bertujuan untuk mengendalikan manusia yang susila, bermoral, dan bermartabat Serta mempunyai etika, bahkan estetika yang baik Ada beberapa tokoh yang menyebutkan tentang tujuan filsafat ilmu Salah satunya saya ambil dari Akhadiah dan Listia Sari Menyebutkan beberapa tujuan filsafat ilmu antara lain Satu, memperdalam unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh Dapat dipahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu Kedua, memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan ilmu Di berbagai bidang Sehingga dapat diperoleh gambaran proses penemuan ilmu Sejak zaman Yunani kuno sampai zaman postmodern Dan yang ketiga, mempertegas bahwa Antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan Kemudian, unsur-unsur filsafat Antara lain, satu Logika Yang artinya, jalan pikiran yang masuk akal Pengetahuan tentang kaidah berpikir Kedua, estetika Yang artinya, cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan Serta tanggapan manusia terhadapnya Kepekaan terhadap seni dan keindahan Yang ketiga, metafisika Artinya, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal non-fisik atau tidak kelihatan Dan yang keempat, epistemologi Yang artinya, cabang ilmu filsafat Tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan Baik, sekian presentasi dari saya Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya Terima kasih Baiklah, saya akan lanjut Perkembangan filsafat manajemen Perkembangan filsafat manajemen Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan koordinasi manusia Material, sumur daya, teknologi, dan keuangan Yang diperlukan organisasi untuk mencapai suatu tujuan Ada pun peran utama manajer antara lain Menetapkan tujuan organisasi Membuat keputusan, menyeleksi, dan mengimplementasi alternatif secara konsisten Dengan tujuan organisasi Manajemen tidak bisa terlepaskan dari sifat filsafat Tanpa filsafat manajemen tidak memiliki fondasi pengetahuan yang kuat Tanpa manajemen, filsafat akan berhenti menjadi pengetahuan Filsafat manajemen adalah bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas Untuk menetapkan kepercayaan, permasalahan manajerial, memberikan dasar bagi seorang manajer Manajemen meliputi suatu area disiplin ilmiah dan praktek yang luas Akan tetapi, cara berpikir dan praktek manajemen memiliki beberapa prinsip esensial yang bersifat filosofis Pertama adalah manajemen adalah sosial atau manusia Di mana yang melakukan manajemen itu adalah manusia Kedua, manajemen terkait dengan integrasi dari beragam orang untuk mencapai tujuan yang sama Ketiga, setiap organisasi maupun apapun bentuknya selalu membutuhkan komitmen tertentu pada tujuan bersama Yang keempat, praktisi manajemen haruslah mampu membawa organisasi untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan Setiap organisasi selalu terdiri dari beragam orang dengan beragam pengetahuan dan keterampilan Yang keenam, keteria yang digunakan untuk menilai kinerja, organisasi haruslah beragam dan terus berkembang sesuai dengan perubahan situasi atau zaman Yang terakhir adalah nomor 7, daya guna dan hasil suatu organisasi terletak di luar organisasi itu sendiri Struktur filsafat manajemen Yang pertama adalah munculnya ilmu manajemen Terus latar sejarah ilmu manajemen Itu dapat dibagi tiga, ada pendapat dari Adam Smith Adam Smith Revolusi industri Ilmu manajemen Dasar dan teori manajemen Itu ada beberapa tahap Aliran proses manajemen Aliran empiris Aliran tingkah laku manusia Aliran sistem sosial Aliran teori keputusan Aliran matematis Selanjutnya pentingnya filsafat manajemen Filsafat manajemen sangatlah penting Dibutuhkan dari hari ke hari dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman Filsafat sangat dibutuhkan oleh seorang manajer sebagai sikap atau keyakinan secara konsepsi Yang akan mempengaruhi kelakuan manajerial dan dirinya sendiri Seorang manajer tidak akan melakukan manajemen tanpa suatu filsafat Manajemen yang baik Terimplikasi maupun yang bersifat implisit Manajemen dari sudut Manajemen dari sudut ontologi Epitemologi dan aksiologi Ontologi adalah ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan Di situ siapa yang membutuhkan manajemen itu sendiri Epitemologi adalah segenap atau proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu Terus aksiologi Aksiologi adalah pembahasan terhadap ilmu pengetahuan yang didapat untuk kepentingan umat manusia Dapat dibagi empat lagi ada sifat nilai Tipe nilai Kriteria nilai Status Metafisika Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Baik perkenalkan nama saya Damakusuma Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi manajemen Dan bagaimana kaitannya dengan filsafat manajemen Yang pertama mari kita bahas sesuai dengan yang terlihat di slide Yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam filsafat manajemen Untuk merealisasikan sebuah tujuan diperlukan beberapa faktor penunjang Sehingga bisa mendapatkan sebuah kombinasi yang terpadu Baik yang menyangkut individu maupun kepentingan umum Hal ini dimaksudkan supaya adanya keseimbangan Di antara faktor-faktor yang diperlukan dalam mencapai suatu kekuatan Untuk mengejar hasil yang maksimum Lalu faktor-faktor dalam filsafat manajemen Yang diperlukan dan memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain Dalam mencapai tujuan organisasi Yaitu antara lain ada Ada sembilan Yang pertama adalah kepentingan umum Kepentingan umum yang dimaksud adalah faktor kepentingan umum ini Berkaitan dengan penyelenggaraan suatu organisasi Yang mencerminkan berbagai kepentingan Baik kepentingannya dari pemilik, manajer, bawahan Maupun kepentingan masyarakat dan lingkungannya Yang kedua adalah tujuan usaha Tujuan usaha disini merupakan faktor Tujuan usaha itu dijelaskan merupakan Perwujudan aktivitas spesifik dari organisasi Baik organisasi yang bertujuan mencari laba maupun yang non-laba Yang ketiga adalah pimpinan pelaksana Faktor pimpinan pelaksana itu merupakan individu Yang diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu usaha atau suatu organisasi Dan memiliki wewenang serta otoritas dari organisasi tersebut Yang keempat kebijakan Faktor kebijakan merupakan penyataan atau ketentuan umum Yang menuntut atau menyalurkan pemikiran Itu menjadi pengambil keputusan oleh bawahan Serta memberikan arah kemana organisasi itu akan ditujukan atau digerakkan Yang kelima adalah fungsi Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan tujuan Yang akan dicapai oleh setiap organisasi Sebagaimana halnya individu itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai Yang nomor lima adalah fungsi Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan tujuan Yang akan dicapai setiap organisasi Sebagaimana halnya individu itu juga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai setiap organisasi Yang keenam adalah faktor dasar Faktor dasar meliputi faktor-faktor produksi asli atau turunan Baik berupa alam, tenaga, modal, serta pendukungnya Yang merupakan elemen yang harus ada di dalam penjelenggaraan organisasi Yang ketujuh adalah struktur organisasi Faktor struktur organisasi merupakan saluran yang menunjukkan hubungan kerja antara manajer dan bawahan Dalam melaksanakan pekerjaan yang disertai dengan otoritas dan tanggung jawab Serta kesanggupan untuk mempertanggung jawabkannya Yang kedelapan adalah prosedur Prosedur adalah tahapan tindakan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Yang terakhir adalah moral kerja Moral kerja ini merupakan kondisi mental dari individu atau kelompok yang menentukan sikap bawahan nantinya Dalam menerima pekerjaan dan mengoperasikannya atau melaksanakannya sebaik-baiknya Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan akhir Nah faktor-faktor di atas tadi itu diperlukan dalam pencapaian tujuan usaha organisasi Untuk memperoleh kekuatan dalam mencapai tujuan usaha atau organisasi Dan bisa memaksimalkan nilai organisasi karena filsafat manajemen itu merupakan dasar bagi pekerjaan seorang manajer Yang selanjutnya ada pun proses manajemen atau yang dikenal juga dengan istilah fungsi manajemen Itu terdiri atas yang pertama perencanaan Kedua pengorganisasian Ketiga pengarahan Yang keempat itu adalah pemotivasian Dan yang terakhir adalah pengawasan atau pengendalian atau controlling Kita masuk ke epistemologi fungsi-fungsi manajemen Yang pertama adalah planning Planning hakikat perencanaan berkaitan dengan teknik membuat perencanaan Ada pun cara-cara membuat perencanaan adalah dengan mengawalnya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut Selanjutnya adalah ada pun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah Yang pertama menetapkan sebuah sasaran atau perangkat tujuan Yang kedua menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang Yang ketiga mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana dan menjabarkannya Selanjutnya adalah yang kedua organizing Kegiatan dalam fungsi organizing itu yang pertama adalah perlimaan sebuah fasilitas, perlengkapan, dan staff yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah rencana Yang kedua pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur Yang ketiga pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi Dan yang terakhir adalah penentuan metode kerja dan prosedurnya hingga pemilihan Lalu ada pelatihan dan pemberian informasi kepada staff Dan yang terakhir adalah budgeting dan actuating Kegiatan menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya Kegiatan dalam fungsi budgeting dan actuating antara lain Yang pertama penetapan start pelaksanaan rencana kerja Yang kedua pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan Yang ketiga pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Yang terakhir adalah pengomunikasian seluruh arah pekerjaan kepada semua unit kerja Baik sekian yang bisa saya jelaskan tentang tujuan dan fungsi manajemen dalam filsafat manajemen Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Hi everyone Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian 3 Itu mengenai hubungan fungsi manajemen melalui sarana ilmu manajemen Jadi untuk pembahasannya Filsafat dapat memberikan informasi yang jelas mengenai arah keputusan manajemen Sarana manajemen yang memiliki hubungan langsung dengan ilmu filsafat Dan banyak digunakan dalam bidang ilmu manajemen seperti pemasaran, keuangan, human resource, dan operasional itu adalah man atau manusia Ilmu filsafat dapat memberikan informasi dengan baik mengenai kebutuhan staff dalam sebuah organisasi Jadi filsafat mempunyai peran yang sangat praktis dalam pengelolaan program manajemen Bisa dilihat di layar juga bahwa hubungan fungsi manajemen melalui sarana ilmu manajemen dibagi menjadi 3 cluster Yaitu yang pertama, filsafat dalam pemasaran dan pengembangan program Yang kedua, filsafat dalam personil Yang ketiga, filsafat dalam evaluasi serta akuntabilitas Kita akan bahas satu persatu Yang pertama, yaitu filsafat dalam pemasaran dan pengembangan program Dimana ketika melakukan pemasaran melalui iklan dengan menjual program yang dimiliki Yang organisasi punya ya Maka akan dikaitkan dengan etis tidaknya sebuah proses pemasaran tersebut Harapannya dari manajemen perusahaan yang berakar kuat pada teori behaviorist Dimana para staff dan organisasi tersebut akan memperhatikan perilaku yang berbasis kecakapan Dalam hal ini, fungsi manajemen yaitu mengelola, mengendalikan, mengarahkan itu perlu diperhatikan Kemudian umpan balik yang terjadi adalah keterampilan yang dipelajari dalam manajemen organisasi Lalu, imun filsafat dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan Dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan segala bentuk, kondisi, dan situasi tertentu Berdasarkan pengalamannya di tempat kerja Lalu, filsafat dalam pemasaran dan pengembangan program adalah kejujuran Mengenai apa yang ditawarkan Dimana manajer menghindari adanya overselling di awal atau di muka Oke, kita masuk ke dua, yaitu filsafat dan personel Dimana manajer dalam organisasi dapat menggunakan penerbakan human instinct dalam bekerja dengan staff Salah satunya bisa melalui wawancara, orientasi, serta interaksi pengawasan yang dapat digunakan untuk mencari peluang Dimana pekerjaan dan organisasi dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pribadi Jadi, para pekerja dan staff dan organisasi bekerja secara bersama-sama Dengan memahami suatu filsafat semua untuk satu dan satu untuk semua Dalam usaha bersama tersebut pasti akan dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial, politik, ataupun ekonomi Dimana setiap pekerja atau staff secara bersama-sama akan peduli atau care dengan perubahan yang terjadi tersebut Kemudian masuk ke filsafat dan evaluasi serta akuntabilitas Dimana evaluasi merupakan bagian dari pengembangan pemasaran dan permasalahan sebuah personel Jadi, teori filsafat yang digunakan disini adalah teori radikal, liberal, dan behavior Sebagian besar staff atau pekerja itu harus mampu mengunjukkan kompetensi dan keadaan yang dimiliki Sehingga bisa dikatakan mempunyai kecakapan yang baik, serta mempunyai kredibilitas Jadi, proses evaluasi tersebut juga dapat dilakukan dengan mengelakukan komunikasi Terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi tersebut Kemudian pendekatan filsafat yang dapat digunakan merupakan pendekatan dengan berbasis perspektif humanis Nah, dari segi perspektif progresif itu dapat juga melakukan tanya-jawab Mengenai bagaimana para pekerja merasa terganggu oleh peraturan manajemen dalam organisasi tersebut Dan bantuan apa yang dapat digunakan dalam menyelesaikan problem tersebut Sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan dan manajemen pun bisa dikelola dengan sangat baik Seperti itu Kemudian kesuksesan seorang manajer juga adalah harus mengatur atau mampu mengatur pekerjaan yang berlangsung dalam sebuah organisasi Dan secara reguler menggunakan perspektif filsafat dengan tujuan untuk mencapai proses pembuatan keputusan manajemen yang baik serta tepat Hal ini juga membutuhkan analisis perspektif yang diambil bahwa seorang manajer yang sukses harus menilai dampak dari sikap filosofis di sebuah proses manajemen tersebut Program yang paling sukses dijalankan apabila menggunakan pendekatan humanis dan progresif Yang merati bahwa partisipasi staff dalam evaluasi dalam program pembangunan itu dihargai Sedangkan program yang paling sukses adalah mereka dari persuasi liberal dan behaviorist Yang mana terdapat sedikit atau peluang yang kecil bagi keterlibatan staff Pertumbuhan kompetensi pribadi dan menyelesaikan tugas yang ditunjuk secara ketat oleh manajemen setiap harinya Seperti itu ya teman-teman Jadi untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lora Imando Rutno Asfini Gita Halo teman-teman, pertengalkan saya Gita dan kali ini akan melanjutkan presentasi terkait hubungan filsafat manajemen dan asumsi ilmu manajemen Asumsi dasar dari ilmu manajemen adalah terdapat prinsip-prinsip umum Yaitu untuk mengelola sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama Kemudian dalam konteks ini terdapat cara pandang ilmu manajemen yang dikelompokkan menjadi enam bagian Yaitu dari manajemen klasik, kemanusiaan, kesisteman, kontijensi, budaya, dan politik Oke, kita bahas satu-satu Yang pertama adalah cara pandang ilmu organisasi dan manajemen Menurut Tegeling, pada tahun 1197 itu dikelompokkan menjadi dua dalam ilmu organisasi dan manajemen Yaitu cara pandang secara instrumental dan cara pandang tindakan sosial Nah, berikut dapat dilihat tabel perbedaan antara kedua cara pandang ini di dalam instrumental maupun sosial Yang pertama, apabila kita lihat dari asumsi, untuk cara pandang instrumental itu lebih berfokus pada organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama Sedangkan di cara pandang tindakan sosial itu lebih berfokus pada orang atau individu sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu Yang kedua, jika dilihat dari sudut pandang ontologi yaitu dari objek material Di cara pandang instrumental itu sama-sama dan tindakan sosial sama-sama objek materialnya adalah manusia Namun yang berbeda adalah di objek formalnya Yang cara pandang instrumental lebih ke sekelompok orang dan kelembagaan Namun cara di tindakan sosial itu lebih ke sosial individu atau aktor Sudut pandang ketiga itu dilihat dari epistemologinya Dimana di cara pandang instrumental ini lebih berfokus pada menganalisa perilaku orang-orang yang diada di dalam organisasi tersebut Namun yang ditindakan sosial itu lebih menganalisa perilaku orang-orang dan berinteraksi sehingga membentuk komunitas itu sendiri atau membentuk organisasi itu sendiri Sudut pandang yang keempat itu dibagi lagi menjadi lima poin Yang pertama, definisi tentang organisasinya Kemudian definisi tentang manajemennya Ada diskursus, konsep struktur organisasi Dan konsep tentang perilaku anggota dalam organisasinya Sudut pandang yang kelima itu adalah aksiologi Dimana perbedaan di cara pandang instrumental itu yang ditawarkan lebih bersifat perspektif atau normatif Lebih ke teknik-teknik dan prosedur dalam mengatur organisasi Namun di cara pandang tindakan sosial Jika dilihat dari aksiologi Mereka lebih berfokus pada ilmu-ilmu yang ditawarkan itu lebih berfokus pada dan bersifat deskriptif atau eksplanatori Kemudian aksiologinya bersifat taktik yang mempengaruhi orang lain Oke, dari cara pandang instrumental ini Terdapat empat story lainnya Yaitu dari manajemen klasik, kemanusiaan, ke sistema, dan kontingensi itu Nah, menurut Daigling sendiri Terdapat asumsi-asumsi pada manajemen klasik Yang pertama adalah organisasi eksis dalam rangka mengwujudkan tujuan-tujuan tertentu Kemudian struktur harus juga disesuaikan dengan tujuan atau goals dari organisasi Organisasi akan berjalan dengan efektif apabila kepentingan-kepentingan individu ini Menjadi subordinasi dan menjadi kepentingan organisasi Kemudian yang keempat, pelaksanaan kontrolnya harus ketat dan juga esensial Demi mencapai tujuan organisasi atau bersama Nah, dan juga terdapat program organisasi yang termasuk konflik Yang mungkin akan muncul pada saat kegiatan dalam berorganisasi Sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya Terima kasih Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Tadi telah dijelaskan oleh Gita tentang manajemen klasik Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kemanusiaan Nah, menurut Daigling, asumsi pada manajemen kemanusiaan adalah Yang pertama, keberadaan organisasi untuk memenuhi kebutuhan manusia Yang kedua adalah saling ketergantungan antara organisasi dan anggota dari organisasi tersebut Dan sebagai tugas manajer adalah menyeruaikan tujuan individu dan tujuan atau visi dari suatu organisasi tersebut Yang keempat adalah apabila tujuan individu dan tujuan organisasi dapat berimpit Maka kinerja organisasi tersebut akan sangatlah baik Dan yang kelima adalah konflik dalam organisasi muncul karena manajer tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial dari bawahannya tersebut Dan menurut Daigling juga, pada tahun 1997, asumsi pada manajemen organisasi Nah, kita lanjut ke ini Tadi tentang manajerial, sekarang organisasi Organisasi yang pertama adalah organisasi terdiri atas bagian-bagian atau subsistem yang mempunyai sifat saling terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama Yang kedua, struktur organisasi dan orang-orang yang merupakan komonen dari sistem tersebut Yang bertujuan untuk mendukung tujuan dari sistem, contoh seperti visi-visi Yang ketiga, terdapat mekanisme untuk mempertahankan tujuan bersama atau mempertahankan mekanisme umpan balik dari suatu sistem Dan tujuan manajer adalah untuk mempertahankan mekanisme melalui homeostasis Yang kelima, konflik dalam organisasi muncul karena kegagalan manajer dalam mempertahankan homeostasis Selanjutnya Menurut Borel dan Morgan, tahun 1979 Asumsi manajemen kontijensi antara lain adalah Organisasi bukan entitas tunggal Tetapi mempunyai varian yang sangat puas Yang kedua, tidak ada tool universal yang cocok untuk semua varian dari organisasi tersebut Dan tugas manajer, ini kita bahas lagi tentang tugas manajer adalah Menyesuaikan gaya manajer realnya sesuai dengan varian dari organisasi tersebut Yang keempat, konflik dalam organisasi muncul karena ketidaktepatan gaya manajemen Yang diterapkan dengan varian organisasi yang dipimpinnya Next Asumsi dalam manajemen budaya antara lain Yang pertama adalah perilaku setiap aktor selalu didasari oleh pemahaman subjektif dari individu tersebut Yang kedua, kejadian atau aksi dalam individu dalam organisasi Bersifat ambigulti dan tidak jelas menyangkut apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi Yang ketiga, dihadapkan pada ambiguitas dan ketidakpastian Para aktor menciptakan simbol-simbol untuk mendapatkan ketidakpastian Mendapatkan kepastian dan arah hidup Keempat, kebanyakan proses organisasi bukannya menekan pada apa yang dihasilkan Tetapi lebih kepada apa yang para aktor dapat ekspresikan Tentang simbol, ritual, dan seremoni Untuk mendapatkan makna kehidupan Dan yang terakhir adalah konflik dilihatnya sebagai hal yang sangat wajar atau natural dalam kehidupan organisasi Karena setiap aktor berebut makna dari setiap event organisasi Next Tadi tentang budaya, sekarang kita asumsi dalam manajemen politik antara lain Organisasi adalah koalisi yang terdiri atas berbagai individu dan kelompok dengan berbagai kepentingan Dalam organisasi selalu saja ada potensi perbedaan Menyangkut keyakinan, kepentingan, sikap, persepsi, dan preference dalam setiap anggotanya Jadi setiap organisasi pasti ada banyak pemikiran Banyak otak dan banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda Dan yang selanjutnya Kekuasaan memainkan peranan penting dalam hal memperbutuhkan sumber daya Tujuan organisasi dan pengambilan keputusan adalah hasil dari Berkening, negosiasi, brokering dari berbagai faksi peserta Karena keterberatasan sumber daya dan setiap aktor berebut kepentingan Maka konflik adalah suatu hal yang wajar dalam suatu organisasi Next, dan ini adalah kesimpulan Nah, berdasarkan uraianan yang tadi saya jelaskan Mengenai teori manajemen klasik sampai dengan teori manajemen politik Akan diperoleh pemahaman Bahwa bermacam-macam dari sudut pandang yang berbeda Dalam melihat apa itu organisasi dan apa itu manajemen Yang berakibat pada konsekuensi Aksiologi penerapan dalam praktik suatu manajemen Sekian dari saya, saya kembalikan ke Kugung D Terima kasih Dari yang sudah dijebarkan oleh teman-teman Dapat disimpulkan bahwa Risapa merupakan suatu pendekaan atau approach Dalam memandang, mendeskripsikan, dan menginterprestasikan objek-objek kajiannya Yaitu sesuatu yang menjadi penyataan atau ontologi Kemudian pengetahuan atau epistemologi Dan nilai atau aksiologi Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu kolektivitas manusia Yang merupakan suatu kumpulan dari orang-orang Yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu Ataupun juga tujuan bersama Jadi melalui tiga bidang kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi Hakikat dan risaka ilmu manajemen dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang Demikian pembahasan mengenai hakikat ilmu manajemen Semoga bermanfaat baginya semua Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan Kritik, saran, komentar, dan pertanyaan kami terima Agar ke depan kami bisa jadi lebih baik lagi Terima kasih telah menyaksikan Sampai bertemu di video selanjutnya Om Santi 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 Om Dadah